Kapolres Batanghari AKBP Mohamad Santoso menegaskan, selama ia bertugas masih terdapat pekaroh yang belum terselesaikan dan bakal menjadi PR bagi Kapolres Batanghari yang baru. Pekaroh tersebut diantaranya konflik lahan dan aktivitas ilegal deriling. Berdasarkan surat telegram Kapolres Katanggal 21 Oktober 2019, jabatan Kapolres Batanghari yang saat ikut di jabat AKBP Mohamad Santoso akan digantikan oleh AKBP Heru Ekwanto, yang sebelumnya menjabat Kapolres Kerinci. Serah terimu jabatan akan dilakukan pekan depan. Sementara AKBP Mohamad Santoso akan mendapat jabatan baru sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Perteskintus, Polda Jambi. Di akhir masa jabatannya sebagai Kapolres Batanghari, AKBP Mohamad Santoso menunturkan, terdapat pekaroh di Kabupaten Batanghari yang selama ia bertugas belum dapat diselesaikannya. Pekaroh tersebut diantaranya konflik lahan yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari, menurut Santoso, permasalahan konflik lahan tidak dapat diselesaikan oleh polisi saja, namun juga harus melibatkan seluruh stakeholder terkait. Selama menjabat Kapolres AKBP Mohamad Santoso tercatat telah menyelesaikan konflik lahan di PT WKS, meskipun penyelesaiannya tersebut belum berjalan maksimal. Selain konflik lahan, persoalan ilegal deriling atau penambangan minyak ilegal juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan AKBP Heru Ekwanto. Mungkin perkara-perkara itu adalah berkaitan dengan masalah pendudukan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh polisi sendiri, tetapi juga harus melibatkan seluruh stakeholder. Kita biasanya sudah melalui tim dulu. Sudah ada yang kita selesaikan, contoh seperti DKS, namun masih ada yang belum, yaitu seperti di Asiatik yang sekarang mulai ada kembudukan lagi, berkaitan dengan pembagian lahan yang masih belum merata menurut kelompok tersebut. Kemudian juga ada masalah berkaitan dengan calon petani plasma yang ada di daerah Pesam, kalau tidak salah. Dan berkaitan juga dengan penegakan ilegal deriling yang juga sampai saat ini masih perlu kita pedagang kembali. Terima kasih.